Raya Malaysia, cintai keadilan The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity Salam sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal Di dalam program ini, kita akan berpeluang untuk mengenali calon-calon baru yang disenaraikan dalam pilihan raya umur ke-13 akan datang Bersama kita di studio pada hari ini, ialah saudara Siaw Kim Leong Betul saya sebut Siaw Kim Leong ya? Betul, betul Apa khabar saudara? Ya, khabar baik Datang daripada Seremban Ya, saya berasal dari Seremban Terima kasih sebab bersama kami di studio pada hari ini ya Jadi, kita bermula dengan mungkin saudara boleh ceritakan sedikit latar belakang saudara Saya berasal dari Seremban Saya bekerja sebagai seorang peguam dan telah berumah tangga Ok, firman guaman di mana? Di Seremban juga? Juga di Seremban, ya Ok, dah lama praktis dah? Saya telah praktis bahan-bahan sebagai peguam selama 16 tahun Oh, dah lama dah Dan bila mula menyertai parti? Saya mulai menyertai parti pada tahun 2003 Dah lama lah Ya, lebih kurang 10 tahun ya Dah 10 tahun ya Tapi bergiat aktif tu daripada awal ke? Atau sebelum join parti dah bergiat aktif macam mana? Setelah menyertai parti DAP Tidak begitu yet tapi kebelakangan ni Semakin lama lah Ya, semenjak tahun 2006 Mula aktif Masa join parti tu kenapa? Apa sebabnya menyebabkan saudara mengambil keputusan untuk join parti? Saya memasuki parti DAP setelah digalakan oleh seorang veteran DAP Okey Dari TT Jelabu, ni sembilan Okey Semasa tu kata kita memerlukan orang muda untuk Mereka ramai ahli Ya, orang muda dan juga profesional untuk masuk ke dalam parti untuk dapat menolong parti Terutamanya masa DAP di ni sembilan tu Tidak ada begitu Tak kuat sangat lah masa tu kan? Haa, tak kuat sangat masa tu kita Pembangkang tu di ni sembilan tidak begitu kuat lah Sekarang ni macam mana? Sekarang kita bukan nak puji memang kita dah hebat Bukan nak puji tapi cakap fakta sahaja Ya, fakta sahaja memang dah hebat lah sekarang kita ada barisan yang memang kuat lah Okey, masa mula-mula nak join politik tu macam mana dengan reaksi keluarga? Reaksi Isteri saya memang menyokong saya untuk lah Menyertai parti DAP lah Tapi dari orang luar mereka mengatakan Ibu bapa macam mana? Ibu bapa, okey mereka pun juga terpulang kepada saya sendiri untuk Tapi pendapat pandangan orang luar memang kata Kenapa nak masuk pembangkang masa tu Pembangkang pada masa tu Terutamanya ni masa tu 2003 kan? Ya, orang kata pembangkang masa tu DAP adalah dalam tahap yang Apa, low profile dan tahap yang rendah lah Dan sekarang ni bila memberitahu hasrat untuk bertanding pula Macam mana mereka gembira? Mereka gembira pandangan tinggi tu Terutamanya semua ceramah mereka public rakyat memberi sokongan yang baik lah Okey Kehadiran yang baik Saudara akan bertanding di kawasan mana? Dun Lobak Dun Lobak Dalam Parlimen Seremban Memang berasal pun dari situ ke? Tidak saya berasal dari Seremban lah Tapi Lobak Tapi Lobak dalam bandar Seremban Bandar Seremban Jadi kawasan tu maksudnya Bila saudara pun memang berasal dari situ Maksudnya orang-orang sekeliling pun dah kenal lama Saudara pun dah berkhidmat dekat situ Dah lama juga dan sebagainya Tapi firman Guaman juga di Seremban Ya Seremban Jadi macam mana Ada tak masalah nak seimbangkan Nak balance Antara kejaya Dan juga politik Ya ya Terutamanya memang Pada permulaannya memang susah sekarang dapat Menapa Menbahagikan Menahgirkan masa dengan lebih tepat lah Macam mana sekarang ni boleh bahagikan masa? Sebelum ni saya ada firman sendiri Tapi pada tahun 2012 Saya telah bergabung dengan Oh dan ada partner Dan mereka akan uruskan segala Apa Urusan pekerjaan saya dan jahat saya Mempunyai lebih masa untuk Menolong rakyat di dalam kawasan Berkhidmat Boleh tak cerita sikit Sebab saudara ni Walaupun calon baru Tapi kita boleh katakan Dah veteran lah juga Dah lama Veteran lah Lebih senior sikit lah Dah senior sikit lah Saya dah cakap veteran lah Saya cakap senior sikit Bergiat dengan masyarakat Dah berkhidmat dengan masyarakat Dari pada tahun 2003 Sampai sekarang ni 2013 Ada tak perbezaannya Saudara sendiri lihat Keadaan komuniti kita Keterbukaan komuniti kita Memang jauh perbezaannya Terutamanya pada tahun 2003 Sebagai contoh lah Kami mengadakan jamuan Makan malam Dan kami cuba menjual tiket Mereka semua tak berani Beri tiket Dan walaupun ada yang Tak berani Mungkin tak berminat Berminat Ada yang sudah beli tiket pun Tak berani Tak datang Mereka takut nanti Ini di Seremban lah Seremban mungkin Dalam seluruh Malaysia lah Pada ayah Masa tu mereka takut Akan dimark oleh Special branch Tapi pada tahun 2007-2006 Pada tahun 2007 dan 2008 Pada setiap bulan kami Adakan jamuan Tapi mereka akan kejar Untuk mendapatkan tiket Sebab sekarang ni Walaupun special branch Ramai Tak takut lah Dah biasa Mereka akan kejar Mereka akan telefon saya Terutamanya kebelakangan Mereka akan kejar Untuk beli tiket Walaupun tiket yang mahal Mereka sanggup bayar Mereka datang Nak dengar ceramah Dari parti kita Sekarang semangat dan lain Memang jauh berlain Dibanding dengan yang dulu Masa tahun 2008 Masa politikal tsunami itu berlaku Saudara berkhidmat Atau ada tak berkerja di Ya saya masa tu adalah AJK di APNS AJK saja Macam mana perasaan Masa tahun 2008 berlaku Keputusan itu memang Tidak menjanggakan Kerana kita anggap Masa tu kita target Untuk Satu parlimen Kursi Atau Empat hingga enam DUN saja Tapi keputusan Menang dua parlimen Dan sepuluh kursi DUN Memang Tidak dijanggakan Jadi 2013 ini Macam mana rasanya Kita mempunyai Confidence yang tinggi Dan Harap kita dapat Memerintah Sampai ke puterajaya DUN Degree dan juga puterajaya Boleh tak Ceritakan sedikit Tentang pengalaman Berkhidmat dengan masyarakat Masa turun padang Dan sebagainya Sebab saudara juga Ketua Bira Undang-Undang Di Negeri Sembilan Jadi Apa isu-isu yang biasanya Dibawa Kepada saudara Isu-isu Terutamanya Isu tentang Agensi-agensi Kerajaan Terutamanya Jadi yang saya katakan Jadi ialah Pihak polis Mereka Berlaku masalah Mereka tidak Tahu buat lapangan polis Atau Sekelintir masyarakat Mereka terima Saman Mereka tak pasti Apa nak buat Walaupun Ada yang terima Sopina Sebagai untuk Menjadi saksi Mereka tergejut Kenapa Ada surat Menyurat Dihantar oleh polis Ni Dia punya Pejabat di mana Ketua Bira Di Pusat Imat ke Atau Ada pejabat berlainan Ada Semasa tu Kita ada Bangunan sendiri Mereka mengadakan Di kawasan Pusat Perkhidmatan Dun Sekarang Pusat Imat Sekarang kita ada Di pejabat Apa Di APNS Head Office lah Selain daripada Masalah-masalah Ula-Ula ni Macam masalah-masalah Di Dun-Dun Lobak tu Selain daripada tu Selain daripada tu Selain daripada masalah Undang-undang kami juga Menyesuaikan masalah-masalah Masalah-masalah Rakyat Terutamanya tentang Apa Hal-hal Hal-hal Longkang Yang tersumbat Dan juga Apa Landscape Dan juga Ada masalah Di Trafik Selalunya Kalau timbul Pemasalah-pemasalah macam ni Apa langkah-langkah Yang diambil Untuk Untuk menyelesaikannya Mungkin sebab ada Setelah masalah tu Mungkin senang lah Nak selesaikan Tapi mungkin Setelah masalah tu Cerita lama Yang kena Yang sekarang ni Apa DAP sekarang ni Pula yang kena Kena hadapi Dan sebagainya Jadi macam mana Susah tak Atau Masalah daripada Rakyat Masalah daripada rakyat Contohnya Katakanlah Masalah tanah lah Contohnya Tanah tu Geran Geran Mereka dah dapat Tapi sebenarnya Geran tu tak betul ke Atau Kalau selalunya Kalau macam tu Macam mana Masalah yang tu Kebelakangan ni Ada masalah Rumah setinggan Okey Tanah Di Dalam kawasan Dun Lobak lah Tapi seberan Dengan Tim Yang Di mana Pemaju Telah membeli Tanah tersebut Dan kawasan tu Terbanyak Banyak Rumah setinggan Dan mereka ada Diberi hak oleh Kerajaan Jadi mereka nak dihalau Ya dihalau Di keluar Tapi mereka ni Diberi keberanak oleh Pentapi tanah Untuk tinggal di sana Semenjak sebelum Merdeka Oh dah lama Dah dah Jadi Jadi sekarang ni Bila mereka Dihalau keluar ni Ya ya Dalam proses Tak dibeli Tak ada Diberikan tanah lain ke Tak ada Jadi Kerajaan negeri Di bawah Barisan nasional Tidak mengambil Apa-apa langkah Untuk Campur tangan Dalam hal ini Jadi kalau Pakatan Dapat Macam mana Macam mana Nak selesaikan Jadi kalau Kita dapat Meminta Kerajaan negeri Kita akan Campur tangan Dan Mesti mendapatkan Satu cara Mimin situation Mungkin kita Adakan Tanah Memat itu telah Dijual kepada Pemaju Kita akan Beri keutaman Kepada Pemilik rumah Seringan itu Memiliki Sebuah rumah Di dalam Tanah tersebut Dengan Diskaun Atau Rebate Yang memuaskan Bisa ada Satu formula Untuk Kedua-dua pihak Memuaskan Kedua-dua pihak Pusat Hikmat Adun Lobak Sekarang ini Memang dah berfungsi Berfungsi lama Jadi Berapa kerap Buka Memang Setiap hari Atau Ada waktu Waktu tertentu Setiap hari Dalam Istin sampai Jumat Pukul 9 Pukul 5 Memang ada Staff Jadi Rasanya Bila Saudara Nanti Bakal YB Di Adun Lobak Apa Pembaharuan Saudara Sendiri Secara Individu Boleh bawa Ke Kedua Tersebut Apa Apa Ekspirasi Harapan Yang saudara Ingin Bawa Ingin Beri Kepada Masyarakat Di Adun Lobak Kami Ingin Juga Mencadangkan Apa Mendapatkan Lebih Banyak Bekerja Untuk Turun Badang Kepada Rakyat Yang Mempunyai Masalah Bukan Saja Di Masalah Undang-undang Masalah Dengan Yang lain Dengan Agensi Kerajaan Tentak Tempat Tinggal Mereka Kawasan Nolobak Memang Di Bandar Jadi Macam Mana Pembangunan Sekeliling Adakah Ianya Apa Sudah Di Over Develop Atau Terlalu Congested Ada masalah Masalah Macam Tidak Sederhana Saja Di Sana Tak Begitu Crowded Dulu Jalan Sana Tidak Begitu Baik Tapi Adun Kawasan Sana Juga Dimenangi Oleh DAP Kami Terlalu Berbaiki Jalan Kita Ada Membuat Memorandum Kerajaan Ketempatan Untuk Baik pulih Jalan-jalan Tersebut Mungkin Untuk Sebelum kita Nak menutup Ini Mungkin Saudara Boleh Beritahu Kepada Penonton Apa Harapan Saudara Untuk Satu Malaysia Yang Baru Harapan Jelah Kita Harap Kita Dapat Mengadakan Satu Kerajaan Yang Baru Dan Untuk Membentukkan Satu Negara Yang Baru Untuk Kepada Janasi Yang Akan Datang Terima Kasih Saudara Sial Terima Kasih Kerana Menuarkan Masa Benda Sama Kami Itu Sahaja Episode Kita Pada Hari Ini Sekian Terima Kasih